Kelas 8 kurikulum berdeka kita masuk pada halaman 135 yaitu bagian B. Pilihlah jawaban yang benar berdasarkan dari audio yang kamu dengar pada halaman sebelumnya. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana tong sampah di kantin? Yang jawaban yang A, kosong, setengah penuh, hampir penuh atau penuh? Yang jawabannya adalah sudah penuh, yang D. Nomor 2, jenis sampah apa yang membuat tong sampah itu penuh? Yang pertama, yang A itu sampah kertas, yang kedua sampah kaleng, ketiga sampah plastik, yang D-nya sampah organik, sampah organik ini adalah sampah dari tumbuh-tumbuhan, yang bisa gampang-gampang di daur ulang. Biasanya organik waste ini adalah sampah dapur. Jawabannya adalah plastik, sampah plastik yang ada di tong sampah di kantin itu. Yang nomor 3, apa yang disarankan oleh monita mengenai apa yang harus kita lakukan terhadap penggunaan plastik? Plastik use dengan the use of plastik itu artinya sama ya. Nah nomor A, mengurangi penggunaan plastik. Yang nomor B, membeli lebih banyak plastik. Yang nomor C, meningkatkan penggunaan plastik. Nomor D, mengabaikan penggunaan plastik. Nomor 3, jawabannya adalah mengurangi penggunaan plastik ya. Nomor 4, apa respon si Andre terhadap asaran si monita? Dia mengatakan bahwa, yang A, plastik sangat mahal. Yang B, plastik buruk untuk lingkungan. Yang C, plastik baik untuk kesehatan kita. Nomor D, plastik tidak berbahaya. Jawabannya adalah plastik buruk untuk lingkungan. Yang B ya, nomor 4. Nomor 5, apa yang akan mereka lakukan di masa depan? Nomor A, mengurangi membeli makanan. Yang B, meminta penggunaan sedotan plastik. Nomor C, membawa tempat makanan mereka sendiri. Yang D, membawa tong sampah mereka sendiri. Jawaban yang nomor 5 ini adalah membawa tempat makanan mereka sendiri. Kemudian nomor 6, apa maksud dari ide bagus Andre? Yang nomor A, monita setuju dengan ide si Andre. Yang B, Andre memiliki ide yang bagus. Yang C, Andre dan monita ingin menyelamatkan lingkungan. Yang D, ide yang bagus untuk mengurangi sampah. Yang jawabannya adalah monita setuju dengan ide si Andre. Nah itulah jawaban terjemahan untuk halaman 135. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.